Oke guys, sekarang kita saatnya menyaksikan interview GeekFame setelah menang 2-0 Atas Evox Legends, GeekFame di lag kedua ini berhasil menang Jadi berhasil membalaskan kekalahan di lag pertama, skor 21 Dan sekarang bisa menang 2-0 Langsung aja kita lihat bagaimana interviewnya Let's go! Nge-2, kosong, congratulations Tapi Budai penasaran, ini kalian lebih capek bermain atau lebih capek mencet recall hari ini? Hah? Siapa ini tadi? Luke, Niel? Eh, semuanya angkat tangan nih, padahal jempolnya tadi pada nge-recall Ada yang itu gak tadi? Kalian berapa kali recall ya? Lebih capek nge-recall atau lebih capek main tadi? Lebih capek main? Lebih capek main ya? Tapi Niel sendirian katanya udah gak mau recall lagi kalau ngelawan Tas ini recall lagi tadi, berani? Itu tadi Luke Minjamape Di-recallin sama Luke? Iya, di-recallin sama Luke Di-recallin sama Luke Ngelihat kalian bahkan di game yang pertama juga Kalian nyaris kalah tapi kalian bisa ngedapetin game kedua pun demikian Kalian berhasil nge-walesin denjam kalian di lag yang pertama kali ini Niel, sebagai mungkin bisa dibilang Rookie yang begitu bersinar di season 12 ini Apa motivasi kamu untuk bermain epic seperti tadi Niel? Ya, di pas interview pacutin gue kan Jadi panas? Panas ya Panas banget? Gata balik santai-santai, panas ya? Apa yang ingin kamu mungkin tunjukin sih yang mungkin gak keliatan di lag yang pertama Niel? Apa yang mungkin ingin kamu tunjukin di lag kedua yang kamu belum ngasih lihat nih pas lag pertama? Kata Luke Tutor Vaksia Tutor Vaksia Tapi kamu dua kali pakai Fredrin Niel, dua kali pakai Fredrin nih di match kali ini ya Ini memang apakah mungkin juga dibilang tadi kayak seter pada bertanya pula Apakah ini dari Erpang Efek? Dari coach kalian kah? Kamu disuruh pakai Fredrin saat melawan Evoz? Atau adakah Erpang Efek yang bisa kalian bagikan ke sini nih? Ya disuruh coach, Erpang Efek Apa sih mungkin bisa ini gak ada yang mau kasih tau gak? Apa sih yang kayak pos dateng ini membawa apa? Malah Erpang just came to your team this week Several weeks What did he bring to your team? Good, good Dia try hard banget Dia try hard banget So you guys go try hard as well? Ya, betul, betul Oh betul Try hard apa dari coach? Apakah research team line Do another research for the team Or for the opponent Sama sih All, all All, semua Poknya try hard jadi semakin panas Dan ada satu player yang keliatannya try hard banget nih tadi Di match 2-0 Yang itu luar biasa untuk KingFam Player of the match Untuk match kali ini Kira-kira KingFam Unity siapa? Tadera Ah boy, bukan kamu ya Ya, ya sih semangat genderung dari KingFam Unity ya Tapi siapakah player of the match? Mari kita cek bersama-sama player of the match Dari team KingFam Nah, ya Nah, ya tau gak deh ya pak Oh, bawa lo ya Waze Semuanya sudah waze Baloy again With your Ruby That's so amazing How you mean it To read all of the movement From EVO's Legion In this second half season Karena gue cuma Ruby Cuma bisa Ruby Cuma bisa Ruby Katanya Yang bener aja No Saber Ya, no Saber No Saber ya Masih loh Di rank masih banyak yang Saber ya Jangan Lama Who do you want to lock in this match? Ada gak sih Is there anyone that concern you In this This Hound season From EVO's Legion? Hah? EVO's Legion? Ya Ga ada gue Main aja main Tidak spesifik player that You mentioned Or you Really capture At that time? Tidak, karena Like when they I think they bacot us So Heh, they bacot lah But it That's why it's More special lah Game ini Ini lebih spesial Karena dengan kata-kata Yang bikin mereka panas Ternyata api itu Digunakan secara baik Oleh tim A Geek Fam Membakar api semangat mereka Lebih ganas lagi Dan Udah jadi penasin Di game pertama On the first game But how will you guys manage To do a comeback With that one Almost one-sided game From EVO's Legion Gimana sih cara kalian comeback itu? Kenapa Boy? Kaderah? Atau Luke? Apa yang kalian manfaatkan mungkin? Sabar aja sih Sampai blunder deh Momen apa tuh pas apa? Bisa dikasih tau gak sih? Kalian Wah that's our moment Wah itu momen kita nih Moment Luke Lihat Bruno sledding sih Aduh Ini kamu yang di sledding temen-temenmu nih Tapi ada saat dimana pas lagi Lord gitu Iya Dan itu dua Karena itu sih yang bikin kita comeback kan Satu momen yang bisa kalian manfaatkan Gimana ekspresi temen-temen semua ketika ngedapetin momen itu? Gimana ekspresi dan komunikasi kalian? Oh ramah Ramah? Ramah Alhamdulillah Uji Tuhan Wow Sangat ramah ya Begitu menarik tentunya dari Geek Famer Dengan kalian berhasil membalaskan dendam Mungkin bisa dibilang di lag yang pertama Onyx Kalian berhasil membalaskan dendam Kali ini itu legend Apa yang udah kalian lakukan di saat mungkin Apalagi ada break dua minggu ini Kaderah dan Apoy mungkin bisa kasih tau juga Apa yang kalian lakuin di dua minggu ini Sehingga di minggu ke enam ini kalian keliatan lebih Erat lagi Lebih kemistrinya nyatu lagi Dan bahkan siap banget 2-0 untuk mat pembukaan di minggu ke enam kalian Perbaikin kesalahan kan tujuan utama kita M5 Masa mau banyak mistake mau ke M5? Hasil Weeees Itu tamaran untuk tim sendiri ya Iya Jadi gak boleh banyak mistake improve terus Ada yang spesifik gak sih Apoy? Pas lagi break dua minggu kalian ngapain aja nih? Ada mungkin outbound bareng atau apa bareng? Atau latihan-latihan dan terus? No bar Netflix bareng No bar ya? Jadi kalian kemistrinya bareng-bareng terus Gak ada holiday bareng ya? Berarti kalian bener-bener stay bersama berlima Tapi udah puas belum sih untuk Mungkin di minggu ke enam ini adalah match pertama Dan terakhir kalian Hanya satu match aja Apakah itu penguntungan kalian juga? Satu match ini? Masih belum puas sih Masih butuh menang-menang lagi sampai upper Menang-menang sampai upper dan mungkin sampai M5 Sesuai yang Kak Dera juga harapkan Posisi kalian possible banget untuk masuk ke dalam top tool Ada yang mau mungkin disampaikan untuk yang di rumah yang ada di sini? Apa? Pergi community to all the fans.com here Makasih banget guys Makasih banget! Alhamdulillah! Alhamdulillah! Mau.. Mungkin mau memberikan kata-kata untuk EVOS legend? EVOS legend sempat memberikan untuk pesan-pesan ke kalian Kalian mau kasih pesan untuk EVOS legend? Terus nice game Terus nice game Terus nice game Dua-dua disemangatin nih sama Luke Banyak-banyak hatian Jago banget lu Bang Tapi tetap respect aja Jago banget lu Bang tapi tetap respect aja Sudah? Udah ya? Luar biasa! Ruki yang begitu bersinar Nile tetap respect kepada semuanya Dan begitu pula mari kita respect sekali lagi Untuk tim yang menang dengan 2-0 Tim Geek Fam! Oke guys segitu aja interviewnya Jadi intinya Pemain Geek Fam ini untuk lawan EVOS Punya semangat Atau membarat sendiri ya guys Karena di lag pertama Pas menang Tasnya dan teman-teman ngebacotin dia Jadi dia ada keinginan untuk ngebalaskan Dan akhirnya berhasil ya guys ya Untuk ngebalaskan kekalan di lag pertama Untuk Kaderah juga dia pengen timnya Menjadi pro Indonesia di M5 Ya semoga aja guys Gak ada yang tau Sampai disini aja dulu guys Jangan lupa dibantu tekan tombol like Like, 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 comment, share Dan subscribe See you guys!